3 macam-macam fakta menarik tentang Grotopia Tapi sebelum itu, berikut pemenang GV50L video kali ini Fakta pertama, menjadi farmer tidak akan bisa membuat kalian menjadi pelayar terkaya di Grotopia Sulit sekali jika mencari profit besar hanya dari hasil farmer saja Walaupun kalian sudah memaksimalkannya, tetap tidak akan sepadan dan hanya membuang-buang waktu Tapi, bukan berarti menjadi farmer itu salah ya, tetap profit kok walaupun masih batas wajar Fakta kedua, menjadi player ilegal merupakan salah satu jalan pintas menuju profit besar Ya, walaupun cara ini salah ya, nyatanya masih banyak banget player Grotopia yang menggantungkan nasibnya sebagai player ilegal Baik dia konten kreator maupun pemain biasa Grotopia Yang salahnya itu, konten kreator Grotopia yang memanfaatkan medianya untuk mempromosikan word ilegal miliknya Demi mendapatkan profit yang besar untuk dirinya sendiri Fakta ketiga, membeli word lock, diamond lock, serta blue game lock merupakan aktivitas ilegal yang secara perlahan namun pasti dapat menghancurkan game Grotopia itu sendiri Dikarenakan pihak Grotopia sebagai developer Ubisoft tidak akan mendapatkan apa-apa dari hasil para player yang menjual beli itemnya ke sesama pemain lain Namun, yang membuat game Grotopia ini bertahan sampai sekarang yaitu karena adanya sistem top up Seperti pembelian games di store resmi ofisial Grotopia, iklan tap joy, dan grow fast Jadi, itulah